selamat pagi dan selamat siang anak-anak yang melihat video ini kita akan belajar bersama-sama dengan Mr. Alpinus kita akan belajar di pelajaran agama khususnya kelas 4 kita menggunakan buku ini ya nah kita gunakan buku seperti ini anak-anak boleh siapkan didikan agama Kristen kasih Allah kepada kita kelas 4 jadi anak-anak boleh siapkan sambil mengikuti video Mr. ini sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua anak-anak kalau minggu lalu kan kita belajar tentang 10 tulah di Mesir ya 2 minggu lalu kita sudah belajar bahkan anak-anak sudah mengerjakan latihan nah jadi hari ini khususnya kita mau belajar tentang masih seputaran bahwa Allah Sang Pencipta Allah berkuasa atas segala ciptaannya kita masuk di pelajaran yang kedua yaitu Allah Membelah Laut Teberau pelajaran 2 kelas 4 sekolah dasar Kristen Kalam Kudus Pontianak begitu ya nah sebelum kita lebih jauh memasuki pelajaran kita hari ini Mr. akan mengajak kalian semua untuk belajar ya kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dengan tujuan pelajaran sebagai berikut yang pertama murid dapat mensyukuri kemahkuasaan Allah melalui lagu pujian Allah kuasa melakukan nanti kita akan bersama-sama sebagai ucapan syukur kita atas kemahkuasaan Allah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara ya kemudian tujuan pelajaran yang kedua murid mengetahui kemahkuasaan Allah dalam perjalanan orang Israel ke tanah kanaan tanah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel kalau minggu lalu kan kita belajar kalau orang Israel itu masih di tanah perbudakan ya tanah orang Mesir dimana mereka diperbudak disana bahkan ya Tuhan sudah berjanji akan mengeluarkan mereka dari Mesir dengan berbagai cara kemarin seperti halnya tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10 yang Allah berikan kepada bangsa Mesir ya sehingga sampai ke tulah yang ke-10 mereka diperbolehkan untuk meninggalkan Mesir dan mengikuti apa yang Tuhan mau terus selanjutnya murid percaya terhadap kemahkuasaan Allah ketika mengalami kesulitan ketika kita mengalami kesulitan kita percaya bahwa Allah maha kuasa untuk menolong kita misalnya kita sakit dan sebagainya gitu ya nah hari ini mister akan bersama-sama mengajak kalian untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama Allah kuasa melakukan segala perkara mari kita bernyanyi bersama-sama dari pujian ini Allah kuasa melakukan segala perkara anak-anak ikut nyanyi dari rumah ya Allah kuasa melakukan segala perkara Allah kuasa melakukan segala and study Allah kuasa melakukan segala perkara Allah ku maha kuasa Dia ampuni yang berdosa Sembukanku yang sakit Allah ku maha kuasa Semarak kemuliaanmu yang agung Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Kan ku nyanyikan Itu di dalam Masmur nomor 145 ayat 5 Allah kuasa melakukan segala perkara Allah kuasa melakukan segala perkara Allah ku maha kuasa Dia ciptakan seisi dunia Dia ciptakan seisi dunia Adur segala ku maha kuasa Allah ku maha kuasa Allah ku maha kuasa Mari kita bersatu di dalam doa Ambil sikap doa Kita berdoa Mister akan pimpin kita di dalam doa Allah kami yang maha kuasa Allah kami yang maha kuasa Allah kami yang maha agung Yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya Kami mengucap syukur Di kesempatan ini kami mau belajar Kebenaran firman Tuhan Melalui pelajaran agama yang kami pelajari Tuhan tolong anak-anakmu dalam mereka menyimak video pembelajaran ini Mereka dapat menyimak dengan baik dengan pertolongan Tuhan Berkati jaringan mereka Berkati media mereka Dan biarlah mereka memiliki sikap yang serius dalam mereka belajar Dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin, amin, amin ya Selanjutnya kita akan bersama-sama Membacakan satu bagian firman Tuhan Di dalam keluaran pasal 14 Ayat 1 sampai ayat yang ke 31 Nah sekarang kita mau belajar bersama-sama Di pelajaran 2 Anak-anak boleh siapkan bukunya juga Buka juga bukunya di halaman Kita melihat dari halaman yang ke-12 Openerbook PX12 Sudah dibuka Anak-anak kita akan belajar bersama-sama Di sini ada cerita Cerita tentang Ada butet yang sedang bercerita Mereka sedang bercakap-cakap di sini ya Bercakap-cakap Hai obet Kata butet Apakah kamu percaya Allah itu maha kuasa Terus obet menjawab Percaya dong Terus butet Menurutmu Apakah Tuhan juga berkuasa atas seluruh kehidupanmu Coba Beri contohnya Terus obet menjawab Aduh Pertanyaanmu sulit sekali Butet Apakah teman-teman bisa membantuku Memberi jawabannya pada butet Nah Anak-anak silahkan Tuliskan di komentar Di komentar youtube ini Di bawah Ini menjadi Pertanyaan Dan quiz Ya Diskusikan dengan Teman Contoh kemahkuasaan Allah Dalam kehidupan seri hari Jadi kalian jawab aja dulu Nanti di dalam meeting kita akan Diskusi bersama-sama ya Nah Menurutmu Apakah Tuhan juga berkuasa atas seluruh kehidupanmu Silahkan Dijawab Di kolom Komentar di bawah ini Ya Silahkan dijawab Mister Kasih waktu Satu menit Sambil kalian mengetik Jawab ya Pertanyaannya Menurut kamu Apakah Tuhan juga berkuasa Atas seluruh kehidupanmu Oke Silahkan dijawab ya Kita sambil lanjutkan Nah Kita sekarang masuk ke dalam pendalaman materi Nah Kita Minggu lalu Bagaimana kita sudah belajar Di dalam Pembelajaran ke satu Bahwa Allah berkuasa Atas segala Ciptaannya Termasuk Allah dapat Mengubah Ya Alam semesta ini Sungai Menjadi Darah Allah berkuasa Atas itu semua Ketika Ketika bangsa Mesir Mengagumi Atau mereka Mengtuhankan Sungai Nil Ini Ya Allah bisa Mengubah Mengacau Walaukan Sungai Nil Yang mereka Kagum Kagumi Yang mereka Sembah Sebagai berhala Mereka Allah bisa Ubah itu menjadi Darah Allah berkuasa Atas itu Allah juga Berkuasa Ya Mengubah Segala ciptaan Ciptaan lain Untuk Menyerang Mereka Seperti Halnya Ya Satu Air menjadi Darah Yang kedua Kan Itulah Yang kedua Ya Katak Kemudian Ada nyamuk Ada lalat Pikat Itu ya Ada Barah Ada hujan es Belalang Ya Sampar Kemudian Kematian Anak sulung Gelap Gulita Nah Hal itu Semua Allah lakukan Karena Allah Memunjukkan Bahwa Allah itu Berkuasa Kamu tidak Pantas Menyembah Di dalam Dunia ini Menyembah Segala Yang Tuhan Ciptakan Karena yang layak Kamu sembah Itu adalah Tuhan Tapi Bangsa Mesir Tidak Mereka Justru Menyembah Segala Binatang Binatang Menyembah Patung Menyembah Segala Alam Sungai Dan sebagainya Dan Allah Mau tunjukkan Bahwa Yang kamu Sembah Itu Tidak Berkuasa Sama Sekali Gitu Tidak Berkuasa Sama Sekali Yang harus Kamu Sembah Adalah Allah Satu-satunya Yang sudah Menciptakan Langit Dan Bumi Beserta Dengan Semua Isinya Itu Hal Hal ini Berarti Allah Mempunyai Kemampuan Untuk Mengatur Dan Menentukan Segala Sesuatu Di Dalam Dunia Ini Salah Satu Kemah Kuasaan Allah Yang Diceritakan Dalam Alkitab Adalah Ketika Dia Menolong Bahasa Israel Dari Kejaran Orang-orang Mesir Luar Biasa Inilah Yang Mau Kita Belajari Hari Ini Setelah Kesepuluh Tulah Yang Didatangkan Tuhan Kepada Bangsa Mesir Di Dalam Keluaran Pasal 7 Kemarin Akhirnya Ferel Mengizinkan Orang Israel Untuk Meninggalkan Tanah Mesir Allah Menuntun Perjalanan Bangsa Israel Menuju Tanah Perjanjian Allah Berjalan Di Depan Bangsa Israel Pada Waktu Siang Hari Dengan Tiang Awan Kemudian Malam Hari Dengan Tiang Api Luar Biasa Ketika Allah Menolong Bangsa Israel Kita Perhatikan Disini Ada Dua Hal Yang Allah Lakukan Untuk Menolong Bangsa Israel Sehingga Di Tiang Awan Bangsa Israel Ketika Mereka Berjalan Di Tengah Panas Di Tengah Padang Burung Yang Sangat Panas Yang Tidak Pernah Ada Mendung Mendung Hujan Pun Jarang Terjadi Di Padang Burung Allah Sediakan Tiang Awan Sehingga Dapat Menutupi Mereka Menuntun Mereka Tiang Awan Ini Menuntun Mereka Untuk Berjalan Pada Malam Hari Juga Allah Berjalan Dalam Tiang Api Untuk Menerangi Mereka Jadi pada Malam Hari Ini Tiang Api Yang Ada Di Sekitar Mereka Ketika Dingin Mereka Tidak Merasakan Dingin Dan Mereka Juga Dapat Beraktifitas Pada Malam Hari Ini Karena Ada Tiang Api Yang Selalu Menuntun Mereka Ya Namun Beberapa Saat Setelah Orang Israel Pergi Dari Tanah Itu Firaun Menyesali Keputusannya Firaun Ini Seperti Yang Mister Katakan Minggu Lalu Dia Ketika Dia Akhirnya Mau Menyerahkan Bangsa Israel Untuk Keluar Dari Mesir Akhirnya Dia Menyesal Nah Dia Berubah Pikiran Lagi Padahal Anaknya Sudah Meninggal Anak Sulungnya Dia Berubah Pikiran Dan Dia Ingin Memaksa Orang-orang Israel Kembali Dia Memanggil Pengawal-pengawalnya Untuk Mengejar Orang Israel Dengan Kuda Dan Kereta Ini Tentara Orang Mesir Mereka Kejar Orang-orang Israel Yang Sudah Ini Ya Yang Sudah Mereka Biarkan Pergi Tadi Begitu Ya Namun Tuhan Tidak Tinggal Diam Tuhan Memberkati Tuhan Menolong Ya Nah Pada Saat Orang Israel Sedang Berkemah Di Pi Ha Herod Berkemah Di Pi Ha Herod Ya Dan Letaknya Di Tepi Laut Tepi Laut Tebar Maka Sampailah Orang-orang Mesir Mendekati Mereka Di Dalam Kejaran Itu Tadi Kejaran Ini Mereka Mengejar Tadi Ini Sudah Sampai Dekat Pi Ha Herod Ini Harus Diingat Di Garis Bawah Di Dalam Alkitab Eh Di Dalam Bukunya Ya Pada Saat Orang Israel Sedang Ini Dah Ini Sudah Dekat Dengan Mereka Kemudian Saat Orang Israel Melihat Kedatangan Orang-orang Mesir Mereka Pun Ketakutan Nah Tetapi Musa Datang Dan Menemangkan Mereka Musa Meyakinkan Mereka Bahwa Allah Akan Memberikan Keselamatan Kepada Bangsa Israel Dan Saat Itu Tiang Awan Yang Tadinya Berjalan Di Depan Mereka Menuntun Mereka Yang Mengarahkan Perjalanan Yang Tadinya Tiang Awan Yang Tadi Tiang Awan Ini Di Depan Mereka Sekarang Tiang Awan Itu Berbalik Ke Belakang Mereka Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Tiang Awan Itu Melindungi Orang-orang Israel Sehingga Orang-orang Mesir Tidak Dapat Melihat Orang-orang Israel Jadi Tiang Awan Itu Membuat Kayak Gelap Jadi Menghalangi Orang-orang Tentara Mesir Itu Supaya Tidak Menemukan Untuk Menyembunyikan Bangsa Israel Supaya Bangsa Mesir Tidak Menemukan Bangsa Israel Nah Kemudian Sat Tiang Awan Yang Tadinya Ada Di Depan Bangsa Israel Sekarang Bergerak Ke Belakang Mereka Oleh Karena Awan Itu Menimbulkan Kegelapan Maka Orang Mesir Tidak Dapat Mendekati Orang-orang Israel Semalam-malaman Jadi Tiang Awan Itu Semalam-malaman Mengaburkan Mengaburkan Dalam Arti Melindungi Bangsa Israel Sehingga Bangsa Mesir Tidak Ada Satupun Yang Dapat Melihat Bangsa Israel Luar Biasa Penyertaan Allah Di Semalam-malaman Mereka Tidak Menemukan Padahal Sudah Sudah Sangat Dekat Sudah Sangat Dekat Apalagi Bangsa Mesir Tentara 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 Yang Terlatih Tentara Yang Kuat Tapi Kenapa Pada Waktu Mereka Sudah Dekat Mereka Tidak Menemukan Bangsa Israel Karena Ada Tiang Ini Tiang Awan Yang Melindungi Mereka Bagaimana Orang Israel Lolos Dari Kejaran Orang-orang Mesir Nah Saat Itu Musa Mengulurkan Tangannya Ke atas Laut Teberau Yang Ada Di Depannya Padahal Mereka Sudah Sudah Putus Asa Ini Gimana Pasti Kita Akan Ketangkap Lagi Sama Orang Mesir Tapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Nah Musa Mengulurkan Tangannya Ke atas Laut Mengulurkan Tangannya Ke atas Laut Teberau Yang Ada Di Depannya Sehingga Semalam-malaman Allah Menguapkan Air Laut Dengan Perantaran Angin Timur Jadi Allah Menetangkan Angin Untuk Menguapkan Artinya Membuka Air Laut Itu Ya Seperti Yang Kalian Dari Gambar Ini Sehingga Ini Daratan Dan Orang Israel Bisa Berjalan Di Daratan Di Dasar Laut Dan Ini Seperti Tembok Tembok Air Laut Ini Berbalik Ini Berbalik Nah Dengan Perantaran Anggi Timur Allah Yang Berkuasa Bukan Karena Musa Kuat Bukan Karena Memang Angin Tetapi Memang Allah Memakai Angin Nah Allah Yang Ciptakan Angin Nah Kemudian Ya Angin Timur Yang Keras Itu Membuat Air Laut Ini Terbelah Menjadi Dua Dan Ada Darat Tanya Gitu Ya Orang Orang Israel Pun Dapat Berjalan Di Tengah Laut Itu Di Tengah Tengah Laut Artinya Ini Ada Dasar Laut Ada Tanah Ya Gitu Nah Mereka Berjalan Di Tempat Yang Kering Orang Mesir Berusaha Mengejar Orang Israel Orang Mesir Berusaha Mengejar Orang Membuat Kereta Roda Kereta Mereka Itu Berjalan Miring Dan Berat Jadi Mereka Yang Tadinya Lancar Kencang Larinya Karena Mereka Kuda Sedangkan Orang Israel Jalan Kaki Nah Alah Buat Roda Kereta Mereka Itu Berjalan Miring Dan Membuat Itu Menjadi Pelan Sekali Alah Mengatur Semuanya Ya Nah Sehingga Mereka Tidak Dapat Mengejar Orang Israel Itu Saat Itu Musa Mengelurkan Tangannya Ke atas Laut Dan Laut Itu Menutup Kembali Sehingga Orang Orang Mesir Tenggelam Sedangkan Orang Israel Selamat Sampai Di Seberang Demikianlah Allah Menyelamatkan Orang Israel Dari Kejaran Mesir Dari Kejaran Orang Mesir Itu Nah Tentara Tentara Mesir Itu Mati Tenggelam Karena Ketika Orang Israel Tiba Di Seberang Sana Di Allah Menutup Kembali Air Laut Itu Dan Orang Orang Mesir Yang Masih Ada Di Tengah Laut Tenggelam Mereka Tenggelam Oke Saat ini Kita Sampai Kepada Kesimpulan Pelajaran Kita Kita Sampai Kepada Kesimpulan Mari Kita Baca Sama Sama Kesimpulan Ini Jadi Hari Ini Pelajaran Ini Aku Belajar Bahwa Yang Pertama Allah Kita Adalah Allah Yang Kuasa Dia Mampu Memelah air Laut Tebrau Menjadi Dua Tidak Ada Manusia Yang Mampu Melakukan Hal Itu Hanya Allah Yang Mampu Dari Pelajaran Kita Tadi Yang Sudah Misal Jelaskan Allah Adalah Pribadi Yang Peduli Akan Kehidupan Anak Anak Dia Menyelamatkan Orang Israel Dari Kejaran Orang Mesir Kita Harus Belajar Percaya Pada Kemahkuasan Allah Saat Kita Mengalami Kesulitan Kesulitan Kita Dapat Berdoa Kepadanya Dan Dia Mampu Menolong Kita Saat Ini Kesulitan Apa Yang Kita Alami Anak Mungkin Kita Sedang Mengalami Sakit Mungkin Kita Sedang Mengalami Kok Kita Tidak Diperhatikan Teman Teman Kita Cuek Kepada Kita Dan Sebagainya Mungkin Kita Kesulitan Dalam Belajar Kita Kesulitan Dalam Mengerjakan Tugas Dengan Keterbatasan Kita Media Kita Mungkin Kita Bertanya Kalian Kurang Bertanya Kepada Dan Sebagainya Ingat Kita Harus Berdoa Dulu Kepada Tuhan Minta Pertolongan Tuhan Ya Ingat Tuhan Itu Selalu Ada Buat Kita Tuhan Mau Kita Peduli Dan Kita Berdoa Kepadanya Meminta Oke Ada Falan Ini Menjadi Proyek Silahkan Dihapalkan Keluaran Pasal 15 Ayat 6 Tangan Kanan Tuhan Mulia Karena Kuasaan Tangan Kanan Tuhan Menghancurkan Musuh Ini Dihapal Ya Akan Dihapalkan Nanti Akan Dites Di Meeting Nanti Ya Oke Oke Baik Anak-anak Sekian Pembelajaran Kita Kita Akan Ketemu Di Meeting Sebentar Ya Tuhan Yesus Memberkati